Intro Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Rumah Syariah Kali ini Rumah Angkalsah akan membahas hal-hal yang menarik dan bersejarah Yang ada di Alexandria alias Skandaria Mau tau keseruannya dan tempat-tempat menarik lainnya? Terima kasih telah menonton akhir ya Terima kasih telah menonton akhirnya Kali ini memiliki suasana yang lebih mirip dengan Eropa daripada nuansa Timur Tengah Kota tempat berdirinya Mercusuar Paros, salah satu keajaiban dunia Dan tempat terjadinya kisah cinta Antoni dan Cleopatra yang dramatis ini Didirikan oleh Alexander Agung pada tahun 331 sebelum masehi Kini Alexandria menghadirkan peninggalan menarik tentang sejarah Yunani di masa lalu Serta sejumlah masjid mempesona, beberapa taman cantik, serta berbagai pilihan hotel modern dan tradisional Waktu itu ada penjelajah dunia namanya Iskandara Kita kenal sebagai Alexander the Great Jadi dia itu menapakan kakinya pertama kali di daratan ini Yaitu di daratan Paranelayan atau kita kenal daratan Paros Nah kemudian dia berazam supaya membangun kota yang indah sesuai yang diimpikan Nah akhirnya dia berhasil membangun kota Askandaria ini Bahkan sekarang kota Askandaria merupakan kota kedua di Mesir sekolah Setelah penaklukan Mesir, Homar mengunjungi Alexander Agung dalam mimpi Ia berkisah tentang sebuah pulau di Mediterania yang disebut Paros Di Tanah Fir'aun itulah Alexander akan meletakkan dasar bagi ibu kota barunya Kota yang tak tertandingi di dunia kuno itu dengan bangga akan menyandang nama pendirinya Yaitu Alexandria Nah sekarang saya sudah merada di Museum Alexandria Museum, salah satu museum yang terbesar di dunia Mau tau gimana keseruannya? Ya ikutin kami terus Perpustakaan Agung Alexandria menjadi gudang pengetahuan terbesar di dunia kuno Dari Arsimedes hingga Hero, para cendekiawan dan ilmuwan terkenal menyisir buku-buku tersebut Biblioteka dibangun menyerupai selinder raksasa yang muncul dari tanah dengan atap berbentuk cakram Yang menyerupai bentuk matahari terbit di atas laut Salah satu dindingnya terdiri dari 6.000 panel granit yang berisi semua huruf yang dikenal di dunia Perpustakaan modern ini menampung lebih dari 8 juta jilid, jauh lebih banyak daripada perpustakaan kuno Dan juga mencakup planetarium dan sekolah ilmu perpustakaan Berapa banyak buku sih yang dimiliki perpustakaan Alexandria? Secara harfiah, perpustakaan Alexandria tidak memiliki semua buku di dunia pada abad ketiga sebelum masehi Jadi berapa banyak buku yang sebenarnya dimilikinya? Nah, Bokriot menunjukkan dari berbagai sumber bahwa perpustakaan besar itu menampung antara 500.000 sampai 700.000 buku Yang masuk dalam kategori retorika, hukum, epik, tragedi, komedi, puisi, sejarah, kedokteran, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lain Bangkitnya kembali perpustakaan Alexandria Perpustakaan Alexandria yang dibangun oleh Ptolemus kembali dihidupkan lagi oleh seorang profesor di Universitas Alexandria pada tahun 1972 Pemerintah Mesir setuju untuk mensponsori proyek tersebut dan pembangunan Biblioteka Alessandrina selesai pada tahun 2001 Situs baru ini terletak di sebelah universitas dan dekat dengan lokasi aslinya yang jaraknya lebih dari 30 meter dari Laut Mediterania Perpustakaan besar Alexandria pada kenyataannya merupakan keajaiban dunia kuno Diciptakan pada era Helenistik dan kosmopolitan dari Alexander Agung Perpustakaan Alexandria dibangun oleh penerus Alexander sebagai lokasi sentral untuk mencari informasi melalui buku dan teks Dengan tujuan ini, perpustakaan menjadi pusat pembelajaran di sekitar Mediterania dan banyak pemikir terhebat pada masa itu yang berkumpul di sana Siapa yang belum melihat Cairo, dia belum melihat dunia Tanahnya bagaikan emas, sungai Nilnya adalah keajaiban Wanitanya seperti perawan bermata hitam dari surga Bangunan rumahnya bak istana dan udaranya yang lembut, lebih lembut daripada kayu gaharu Sungguh memikat hati bukan? Dan bagaimana mungkin Cairo menjadi sebaliknya jika ia adalah ibu kota dunia? Inilah ungkapan masyur dalam legenda seribu satu malam Nah sobat, di perpustakaan Alexandria ini bukan hanya menyimpan berbagai cetakan buku di zaman kuno Namun terdapat juga museum yang berisi peninggalan Romawi, Firaun hingga zaman modern Dan kami pun sempat berkunjung ke salah satu teater di mana di dalamnya dijelaskan dari awal sejarah Mesir sampai sekarang ini Pokoknya kalau kalian kesini bakal kenyang sama pengetahuan deh Nah sahabat-sahabat syariah, setelah kita berkunjung ke perpustakaan di Iskandaria Sekarang kita berada di Benteng Kaitbay Seperti yang kalian lihat di belakang Saya ini adalah Benteng Kaitbay Benteng Kaitbay dibangun oleh Sultan Kaitbay Dan Benteng ini dibangun untuk apa? Untuk melindungi petakan Dariah sendiri dari serangan-serangan luar Setelah berkeliling-keliling lumayan ya Ternyata lebar di Benteng tersebut adalah sekitar 2 hektare Ternyata lebar di Benteng Kaitbay Masjid serta makam Abu Abbas Al-Mursi dan Imam Bushairi Lokasinya di daerah tepi pantai Kota Iskandaria Tidak jauh dari Benteng Kaitbay Berbentuk segi enam dan penuh kaligrafi dan indah Masjid ini menjadi kebanggaan masyarakat setempat Bismillah, Masya Allah Sekarang di belakang saya ini adalah masjid Kebetulan kemudian ini adalah makam dari Abu Abbas Al-Mursi Yang merupakan penggiat sufi yang sangat terkenal dan fenomenal di kota Kairut Khususnya di Askandaria Beliau ini lahir di Mursiah di Andalusia tahun 616 Hijriah Dan yang sangat terkenal beliau adalah guru dari dua orang yang sangat luar biasa Yaitu Imam Al-Busairi yang terkenal dengan Kasidaburdahnya Kemudian Ibn Atayla Al-Askandari yang terkenal dengan kitab Al-Iqam Nah sekarang kita beralih ke keindahan jembatan Stanley Begitu memasuki kota Alessandria Di sebelah kiri jalan dari arah kota Cairo Kita akan disuguhi pemandangan laut Mediterania yang eksotik Kita akan melihat sebuah jembatan yang melintasi laut Mediterania Dengan empat menara yang menawan pandangan mata Ya, nama jembatan itu adalah jembatan Stanley Sesuai dengan nama distrik di mana jembatan itu didirikan Tesor Egyptologi Basam El-Shamah Mengatakan bahwa jembatan Stanley di Alexandria Adalah jembatan terindah di Mesir dan dunia Desain jembatan Stanley sangat luar biasa Karena tiang-tiangnya dipasang di perairan laut Mediterania Tidak dibangun di atas situs arkeologi yang banyak tersebar di wilayah itu Saat itu pun aku ditanya oleh temanku Mengapa perjalananmu hanya dua hari Tidakkah tambah tiga sampai empat hari lagi Ah, seandainya Cairo tak ada Aku rela kok bermalam bertahun-tahun pun di Alexandria Kataku padanya Hmm, rasa-rasanya masih ingin terus menelusuri perjalanan di kota indah Alexandria ini nih teman-teman Tenang, nyaman, tentunya membuat hati rindu ingin selalu mengunjungi Alexandria ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!